Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Review Channel Pada kesempatan kali ini saya akan share Tentang Cara membuat media Pembelajaran atau aplikasi Pembelajaran berbahasa Android Dengan menggunakan Smart AppS Creator atau yang kita Kenal dengan sebutan SAC Pada video-video sebelumnya Sudah saya jelaskan tentang Berbagai macam Aplikasi yang bisa digunakan Untuk membuat Aplikasi Android Nah disini saya akan menjelaskan Yang paling gampang juga Sama seperti yang lainnya Itu dengan menggunakan SAC Nah disini SAC yang saya gunakan Saya buka Yang free atau trial ya Jadi Untuk SAC yang free itu Hanya dibatasi waktu 30 hari Kemudian ada watermarknya Nah bagi teman-teman yang Ingin membuat tapi tidak Ada watermark atau Tidak ada batasannya Silahkan bisa beli yang Berlisensi ya Gitu Oke ini saya buka Aplikasinya Jadi pertama Kita harus menyiapkan Bahan-bahannya dulu Seperti gambar Kemudian Materi Apa saja yang akan kita Masukkan Untuk Membuat aplikasi Android Harus kita persiapkan dulu Semuanya Jadi nanti ketika kita Merancang Kita hanya tinggal Masukkan-masukkan saja Kita tidak mencari-cari lagi Oke Disini kita tentukan Device apa yang akan kita gunakan Saya pilih Android phone Kemudian Saya pilih yang Vertical Klik submit Nah ini adalah Tampilan Untuk Lembar kerja Untuk kita membuat Aplikasi Android Nah Seperti ini Disini ada Star page Itu Seperti Screen Flash Screen flashnya Nanti ketika Pertama kita Membuka Gitu Kemudian ini ada Default Ini adalah Page-page nya Perseksian yang Nanti akan terbuka Nah ini Di start page ini Saya akan Tambahkan Gambar ya Ini saya akan Beri background Klik image Jadi ini Untuk menambahkan Gambarnya Nah Contohnya Seperti ini Ini bisa kita Sesuaikan ya Untuk backgroundnya Jadi Start page itu Seperti Screen flash ya Jadi Pertama kali dibuka Nanti muncul apa Seperti itu Itu hanya Berapa detik Nah Ini saya tambahkan lagi Image nya Misalkan Ini adalah namanya Semangat Belajar Oke Kemudian ini Di default section Disini saya akan Menampilkan Menampilkan Beranda nya Ya Halaman beranda Nah untuk memberikan background Kita tinggal Click insert Kemudian Kita pilih Background Kita pilih yang Extrude Nah silahkan cari Background mana Yang akan kita Gunakan Contohnya Contohnya Seperti ini Kemudian Disini Di background ini Saya akan Tulis Login ya Atau masuk ya Kita Kita tambahkan image Jadi untuk Login Atau start nya Nah gitu Nah ini Untuk start nya Untuk memberikan text 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 ini Posisinya Horizontal Nah akan muncul disini Nah kalau ingin Mengedit text Tinggal ctrl A Kan muncul disini Ukurannya Kemudian ini Warnanya Ini untuk Jenis tulisannya Ini latar Background Ini untuk Background Opacity Dan sebagainya Ini tinggal kita Tarik Kalau segala Akurang besar Kita pilih lagi Seperti ini Nah ini Bisa kita Setting Untuk Akurannya Nah Contohnya Seperti ini Kalau disini Mau diberi Tulisan Saya beri Tulisan Lagi Nah ini Bisa kita Geser Tulisannya Jadi tunggu Sampai Ada tanda Nah seperti ini Nah kalau Mau diberi Gambar Klik image Saya akan Mau diberi Gambar Nah seperti ini Kemudian kita Akan menambahkan Untuk Layar menu Kita disini Klik Kanan Kemudian New section Nah jangan lupa Setiap ini Di Rename Yang section Default ini Kita klik Kanan Keringan Misalkan Disini Beranda Kiri Untuk memudahkan Kita Untuk proses Hyperlink Kemudian Yang ini Misalkan Menu Oke Nah jangan lupa Disini Kita Beri Background Lagi Klik Background Extrude Kemudian Nah seperti ini Kemudian kita Beri Kalau ingin Gambarnya Banyak Kita Klik Multiple Image Kalau Satu Kita Pilih Yang Mobil Tadi Misalkan Disini Saya Akan Menu Itu Ada Menu Kompetensi Kemudian Ada Menu Materi Ya Kemudian Ada Menu Quiz Dan Ada Video Pelajaran Seperti ini Jadi Nanti Ketika Siswa Klik Menu Ini Langsung Akan Muncul Di Menunya Kemudian Klik Video Berarti Dia Langsung Muncul Ke Videonya Seperti Itu Ya Oke Seperti Ini Setelah Itu Saya Tambahkan Lagi Di Kanan New Section Nah Disini Adalah Menu Yang Pertama Tadi Kompetensi Ya KD Disini Yang Yang Bukan Di Background Terus Disini Diberi Kompetensi Potensi Potensi ini kita perbesar biarkan piala ini bisa dibaca kemudian mau tambahkan lagi klik seperti ini ini juga bisa copy paste lagi temen-temen kalau sudah punya konsepnya tinggal copy paste aja semuanya contohnya seperti ini nah ini akan saya beri tombol apa namanya biar kembali ke home gitu berarti kita klik image nah kita masukkan tombol home-nya ini kemudian kita add lagi ini section bawah kade saya akan beli materi ya itu karena materinya ada dua sini misalkan materi betaran lupa diberi background terlebih dahulu nah disini saya berikan disini materi getaran gitu karena sudah punya materinya ini tinggal kita copy paste aja nah ini kita ctrl C kita buka SAC nya ini ctrl C oke tuh ya jadi untuk mau hemat waktu juga nah ini kita tarik seperti ini ini mau diberi apa namanya background bawahnya atau di belakangnya juga bisa kita misalkan seperti ini nah kemudian ini saya akan berikan judul ya nah ini seperti ini nah kalau mau digerik gambar berarti kita tarik image ya nah ini contohnya nah ini contohnya kemudian kita mau beri eh apa namanya materi lagi materi yang kedua jadi kita klik section jangan lupa di remember ini gelombang submit klik background extrude kemudian kita pilih book row nya kita pilih ini adalah girl gelombang ini contohnya terus kita beri text lagi nah kita paste dari materi ini kemudian kita pilih ini kemudian kita pilih kita pilih kalau diberi gambar misalkan nah seperti ini kemudian oh iya disini ini misalkan dari getaran kita mau next ke materi berikutnya berarti harus diberi simbol ya harus diberi simbol next berarti ini saya beri simbol next ini simbol next ini simbol next mungkin di gelombang sini karena misalkan ini terakhir berarti simbolnya bad dan home simbol 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 home nah seperti ini kemudian langsung menambahkan materi ada video pembelajaran nah ini saya relim dulu ganti video kita tambahkan backgroundnya dan ini look videonya look video kita klik ini kalau ingin menambahkan audio mp3 kita klik audio ingin menambahkan apa namanya url website berarti tinggal klik ini website ingin menambahkan pdf klik pdf video nanti seperti tf seperti itu ini saya pilih video nah ini video bisa dari youtube berarti url nya otomatis nanti ketika kita membuka aplikasinya ini harus membutuhkan kuota atau internet kalau lokal video itu bisa dikerjakan secara offline ini kita klik contohnya nah ini bisa kita atur ya kita atur posisinya seperti ini nah kemudian mau diberi text misalkan teman 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 link itu ini nah disini saya akan beri tombol home ini saya beri tombol home nya bisa di atas nya nah disini kita klik ini kalau misalkan tampilannya tidak otomatis berarti ini seperti ini, tapi kalau teman-teman ingin ketika membuka ke menu video, tiba-tiba nyalak sendiri otomatis membuka sendiri, berarti ini klik play video when brushing, tapi kalau saya lebih suka, kita play sendiri nah misalkan teman-teman ini sudah selesai semuanya, kita tinggal membuat agar tombol-tombolnya ini berfungsi nah di beranda ini disini ada tombol start ini agar tombolnya ini berfungsi bagaimana caranya biar ini berfungsi kita klik tombolnya kemudian kita pilih animasi ini saya beri animasi dulu ya nah setiap itu bergerak-bergerak nah untuk dijadikan ini nanti bisa seperti hyperlink gitu kita pilih interaksi kita pilih touch nah itu klik object klik object yang akan kita bisa disentuh ini selain itu kita pilih di bagian sini adalah switch page jadi maksudnya ketika di klik akan masuk ke page mana berarti ke page beranda kita klik jangan lupa disini kita klik tanda plusnya eh seru silah kalau penemu ya beranda berarti kita pilih plusnya nah akan muncul kita klik satu kita coba saya preview dulu kita klik preview nah kalau kita akan masuk ke home seperti itu kemudian di home di sini juga ini kita touch sama object kompetensi berarti kompetensi masuknya ke slide kompetensi pilih yang slide kompetensi tadi ini kita close kita klik submit nah semuanya seperti itu ya ini juga materi juga sama touch object pilih ke menu materi sekarang submit wish itu juga sama ke menu oke seperti itu ya video juga sama menu video oke jangan lupa di setiap section ini juga kita hyperlinkan juga gitu ini yang tombol home juga kita touch object kita pilih ke home lagi nah ke menu ke menu ya nah disini hal ini juga sama ini petaran kita touch kita pilih objectnya ini akan masuk ke next berarti ke materi gelombang oke yang gelombang juga ini yang back berarti ketika back kita akan masuk ke materi sebelumnya nah seperti itu ya jadi tombol-tombolnya akan kita gunakan jangan lupa kita touchkan agar berfungsi nanti ketika disuntuh kita tulis switchpadnya berarti home itu di menu subnet oke lagi video juga sama ini touch ini space to nah nah misalkan teman-teman sudah selesai semuanya kita preview ya dari awal kita preview kita klik preview ini untuk melihat hasilnya nah kita klik kompetensi oke materi oke 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 nah contohnya video dan akan langsung muncul nah kita akan langsung muncul ya bisa kita lanjutkan besok lagi besok lagi misalnya belum selesai gitu kan atau besoknya lagi atau next week gitu kan jadi kalau saya rasa ini sudah selesai medianya berarti kita klik output ya kita klik output nah ini dipilih nama aplikasinya contohnya seperti ini ini nanti nama aplikasinya ini akan muncul di hp bundle identifor ini seperti ini contohnya berarti com titik company berarti misalkan earning dot smart app s gitu verifikasi kode aversi kodenya terserah misalkan 1 device-nya ini untuk yang full itu sekitar 300 ya di base-nya kemudian ini icon-nya kita bisa pilih nanti yang muncul di hp kita misalkan ini coba oh ya terlalu besar jadi nanti ini icon yang muncul di juga terlalu besar yang muncul di hp ya nah klik kalau sudah kita klik submit nah disini kita pilih tempat untuk lokasi menyimpannya save nah disini akan membutuhkan waktu untuk menyimpannya terbentuk isi dari aplikasi kalau aplikasi dari teman-teman ini banyak ini akan membutuhkan waktu yang lama jadi disini ya disini nanti untuk menyimpannya jadi kita tunggu ini sedang disimpan nanti dalam untuk ekstraknya itu kita akan melihat hasil tampilan yang ada di layar hp ya seperti ini saya akan membukanya nah ini tadi sudah saya simpan di folder download nah ini aplikasinya saya klik pasang nah kemudian aplikasi terpasang selesai coba kita membukanya aplikasi ini nah ini adalah menu iconnya tadi yang saya ingin tampilkan itu nah ini bisa teman-teman tampilkan untuk menu iconnya saya buka ini kita klik izinkan klik izinkan klik izinkan nah ini tadi yang kita buat kemudian saya klik start ini menu kompetensi seperti ini handbag ke home ya kemudian ke materi next back next home video pembelajaran kita klik like kita bisa kita push kita back lagi menu home nah seperti itu ya jadi ini aplikasinya sudah jadi jadi dengan menggunakan SAC ini memudahkan kita bagi pemula untuk membuat media pembelajaran interaktif untuk siswa apalagi di masa pandemi saat ini jangan putus asa tetap semangat untuk para pendidik di Indonesia untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik ya inovatif kreatif terakhir bisa meningkatkan minat belajar siswa salam kreatif kami dari harifi channel jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati